Halo. Yes, Mas Ainur, silahkan. Selamat siang, Pak Yopi, Mbak Yuni, Mas Sikit, Hadia, dan atlet-atlet yang lain. Saya ingin bertanya tiga hal, Mbak. Pertama, ke Pak Yopi. Pak Yopi itu kan rekrutmennya usia 11-13 tahun ya. Nah, kalau saya membaca di career path-nya atau peta karir-nya, di PPJRM itu kan usia 15-16 tahun itu, si atlet mulai menentukan apakah mereka akan lanjut di bulu tangkis sebagai pilihan karir, ataukah mereka akan tidak lanjut lagi di bulu tangkis. Nah, pertanyaannya adalah, di rentang waktu itu, apa yang dilakukan PPJRM, misalnya ketika ada seorang pemain tidak ingin melanjutkan karirnya di bulu tangkis, kira-kira bekal apa yang bisa didapatkan mereka dari PPJRM untuk melanjutkan kehidupannya di bidang yang lain, gitu. Untuk Pak Yopi. Lalu, untuk Mas Sikit, nah, anak-anak kecil itu kan mungkin secara mental masih belum matang ya, Mas. Mungkin ya, kalau kita melihat secara umum lah. Nah, bagaimana cara tim pelatih atau tim pemandu bakat untuk melihat seorang pemain itu memiliki mental yang baik atau enggak? Nah, kira-kira mana yang lebih penting ketika di awal itu memiliki mental yang baik, bakat yang baik, ataukah mereka punya will atau kemauan untuk bekerja keras yang lebih ketimbang pemain yang lain, gitu. Nah, yang ketiga, Mbak, sorry agak banyak karena ini saisi tiga, jadi pertanyaan saya tiga. Jadi, kepada Fadiyah. Fadiyah, dua hari yang lalu saya bicara dengan seorang pelatih nasional, dia ngomong kepada saya, mungkin nama pelatihnya tidak usah disebutkan ya, dia ngomong ke saya bahwa secara bakat, Fadiyah ini lebih baik ketimbang Gresia Poli, kata pelatih itu. Nah, apakah kamu sadar memiliki bakat yang besar itu, sebesar itu, dan bagaimana sejak kapan kamu sadar memiliki bakat besar di badminton itu, dan bagaimana caranya supaya kamu bisa mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam berlatih, bertanding, menghadapi kekalahan demi kekalahan, misalnya, nah, itu bagaimana caramu untuk keluar dari kesulitan itu. Nah, itu saja Mbak Yuni, terima kasih atas waktunya. Selamat siang, Assalamualaikum Wr. Wb. Baik, terima kasih Mas Ainur untuk pertanyaannya. Kita beralih dulu ke penanyaan selanjutnya. Mas Arief, suara.com. Mas Arief, silahkan. Halo, Mbak Yuni. Yes. Mau bertanya ke Mas Igit dan Pak Yoki, khusus Mas Igit. Pw. W. Jarum kan kerap menyumbang atir-atir beratnya ke Platnas, tapi outputnya untuk sektor sunggal, sunggal putri dan putri, maksudnya itu terlihat masih kurang. Ini sebenarnya fenomena apa sih? Kira-kira itu apa yang terjadi? Apa memang bibit untuk sektor tersebut sedikit? Atau ada hal lain? Nah, untuk Pak Yoki sudah berjalan cukup lama, bertahun-tahun gitu. Dari PB Jarum sendiri, apa sudah puas dengan hasilnya sejauh ini? Dan yang kedua, terkait hasil, apa gelar juara yang paling berkesan bagi PB Jarum atau Pak Yoki sendiri, khususnya buat di atir-atir yang junior, karena yang di atir level senior atau yang sudah masuk Platnas kan sudah enggak ke itu lah, juara-juara bergenj ini. Mas Arief. Halo. Oke, terima kasih pertanyaannya. Dijawab dulu pertanyaan dari Mas Ainur ke Pak Yoki. Pak Yoki, ini pertanyaannya berarti lebih kepada ketika atlet itu berumur di 15-16 akan menentukan karirnya kemana setelah itu, apa bekal dari PB Jarum yang diberikan begitu? Apalagi kalau seandainya atlet ini tidak memilih jalur bulu tanggis lagi, Pak Yoki. Jadi, banyak opsi setelah atlet itu tidak mau menekuni karir di bulu tanggis itu, ada banyak pilihan. Yang pertama itu, apakah mereka mau sekolah atau kuliah. Kita sudah bersama dengan UNS, dengan UNDIP, dengan USM, lalu di Jakarta dengan UNTAR dan sebagainya, itu akan dimintakan beasiswa. Biasanya ada yang ngasih beasiswa full, ada yang juga separoh, atau ada diskon khusus. semua melalui jalur prestasi sebagai mantan atlet. Itu kalau mau sekolah atau kuliah. Kemudian opsi lain adalah disalurkan kepada beberapa teman-teman yang di luar negeri yang membutuhkan sparing partner, membutuhkan asisten pelatih, dan sebagainya. Kita juga beberapa kali menyalurkan atau menawarkan offering itu kepada mantan-mantan atlet kita yang sudah sudah istilahnya tidak mau berkarir di bulu tangkis secara prestasi. Kemudian opsi lain adalah menjadi karyawan dari grupnya Darum. Tapi tentunya juga melalui saringan tes yang sesuai dengan yang ada di masing-masing perusahaan tersebut. Beberapa atlet sudah berhasil masuk di tempatan di kota di mana mereka tinggal, di Malang, di Adiun, dan sebagainya. Juga ada teman-teman lain yang disalurkan ke bank-bank grupnya Jarum untuk menjalani tes sebagai calon karyawan. Yang lainnya adalah beberapa teman yang juga menjadi pelatih di klub-klub mitra yang ada di beberapa kota di Pulau Jawa maupun di beberapa luar Pulau Jawa. saya pikir itu dan prosesnya itu adalah proses yang berjalan terus dan kita tidak putus begitu sudah keluar dari pintu PB Jarum kemudian sudah lepas. Kita selalu ada satu ikatan yang menjadi filosofi dari grup. Kita adalah satu keluarga dimanapun walaupun sudah tidak menjadi atlet aktif di PB Jarum tetap kita berhubungan. Salah satunya adalah pada saat mereka club mitra datang ke PB Jarum untuk sparring partner atau lati tanding itu biasanya kumpul-kumpul di situ. Itu yang kita lakukan Pak Ainur. Iya. Terima kasih Pak Yopi untuk jawaban pertanyaan dari Mas Ainur. Langsung saja dari Pak Arief ini tadi juga nanya ke Pak Yopi jadi langsung lagi ya Pak pertanyaannya tadi di sektor tunggal ini masih kurang prestasinya. Apa Pak Yopi penyebabnya? Apakah karena bibitnya atau apa ini Pak Yopi? Saya tidak mengatakan bibitnya kurang bagus ya tapi mungkin belum match saja. Tapi kalau kita lihat kemarin di Biala Presiden di usia yang tunggal anak-anak putra dan putri itu kita berhasil menjadi juara bahkan ada yang all semifinal di tunggal pemula putra juga all semifinal kemudian di tunggal remaja juga juara. Saya optimis walaupun mungkin perlu beberapa tahun lagi agar mereka menjadi matang saya optimis sudah sudah benar. Memang kalau orang melihat pengennya cepat ya langsung dilatih 2-3 tahun bisa menghasilkan itu ternyata bukan bukan hal yang gampang. Contohnya kita sudah bertahun-tahun ngadain itu sejak zamannya Hayom kemudian bawahnya tidak ada yang mentas sampai ke elit dunia Hayom sampai hanya ke ranking 20-an lah Vito juga sama ya belum belum momentumnya belum pas tapi saya optimis di anak-anak usia 13 15 15 17 itu kadernya dalam menjanjikan mudah-mudahan sih perjalanannya tidak ada hambatan tidak ada yang menghambat maksudnya diberikan keluasan untuk tampil ke kemanapun level yang mereka akan bisa raih saya pikir itu kemudian pertanyaan selanjutnya audisi umum sudah berjalan bertahun-tahun dari PB Jarum sendiri apakah sudah puas dengan hasilnya Pak Yopi kalau dibilang puas secara ekosistem kita puas karena dengan adanya audisi itu atmosfer ekosistem bulu tangkis untuk usia dini itu sudah sudah apa namanya lari kemana-mana tidak hanya di Pulau Jawa ke seluruh penjuru Nusantara itu sudah ibaratnya lilinnya sudah nyala tinggal kapan lilinnya itu bisa ditemukan kita tahu di sebelah saya ada Radit yang dari Tanjung Pinang ada Jolin dari Medan ada Rusana dari Lubuk Linggau ada Henry Lander dari Makassar ada Saki Ubaidah dari Madura itu akan sulit ditemukan kalau tidak ada audisi dengan adanya audisi itu adalah salah satu saluran agar semua penjuru Nusantara ini bisa ada pemain yang tampil kalau tidak ada audisi yang tampil ini hanya yang di Pulau Jawa Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur DKI Banten Jogja seputar itu tidak tapi kalau ada audisi muncul bibit-bibit yang kita tidak tahu dulu jaringnya kita tidak pernah berpikir ada seorang Raditya dari Tanjung Pinang ada Ubed dari Madura dan seterusnya itu selalu muncul dengan adanya audisi ini dan secara secara apa ekosistem kita dari Jarum Foundation itu puas apa yang kita rintis sejak belasan tahun itu sudah ibaratnya disambut oleh para atlet-atlet usia muda yang yang pengen selalu ikut tampil di audisi ini itu yang membuat yang kita menganggap itu adalah kesuksesan tersendiri jadi bisa membina begitu ya Pak Yopi atlet-atlet bakat-bakat terpendam di seluruh provinsi di Indonesia begitu ya Pak Yopi lalu ada pertanyaan lagi gelar juara yang paling berkesan untuk PB Jarum atau Pak Yopi di level junior ini atletnya membela atau masih mewakili PB Jarum prestasi apa Pak Yopi yang terakhir adalah kejuaraan yang di junior adalah buat junior di kas kasan Rusia tahun 2019 atau 2018 saya lupa itu adalah pertama kalinya kita merebut piala Suhan Dinata bergucampuran di usia U 19 dunia dimana ada sekitar 14 atlet atau berapa itu asalnya dari PB Jarum mulai dari Leo Daniel kemudian apa namanya tunggal putrinya Maganda putrinya itu si apa namanya Metia PB Valencia kali itu yang pertama kali kita ngerai gelar juara bergu U19 itu sepanjang sejarah tidak pernah menang itu tembus pada saat itu dan di perorangannya kita juga berhasil membawa pulang medali emas di ganda putra sama peraknya di ganda campuran ada Indah ada Leo Daniel dan Febriana itu menurut saya yang prestasi yang susah didapat pada saat itu dan kita berhasil memusahkan peta telur waktu itu prestasi yang tidak mudah dan membanggakan ya tentunya Pak Yopi bagi Indonesia juga baik terima kasih atas jawabannya Pak Yopi kita beralih ke masih get sekarang pertanyaan masih dari Mas Ainur jadi maksudnya nih pada saat si atlet ini bermain nanti di audisi mana yang lebih penting mental bakat atau kemauan yang lebih yang mana yang menjadi prioritas untuk rekrutmen dari audisi PB Jarum ini Mas Sigit tiga-tiganya sama-sama penting sih jadi semua buat kami adalah itu yang utama tinggal nanti kelebihannya yang mana tergantung di mana atletnya itu sendiri mana yang lebih mendominasi mana yang kurang itu nanti akan kita sesuaikan itu sih ya artinya memang beberapa faktor ya untuk dinilai secara bersamaan nanti akhirnya menentukan yang mana ya jadi kalau bisa bilang lebih penting mana sulit ya karena semuanya utama semuanya faktor utama oke Mas Ainur semoga terjawab ya pertanyaan untuk Mas Sikit tadi sekarang Fadia ada pelatih yang bilang secara bakat Fadia lebih baik dari Grecia dijawab dulu betul atau tidak tidak oh tidak oke maka Ainur menurut Fadia tidak kenapa gitu Fadia karena ya belum sampai aja di tahapnya KG dan KG yang malah yang ngeyakinin kalau aku punya bakat yang lebih malah dia jadi yang aku sadar karena karena dia banyak ngomong ke aku kalau bakat kamu tuh bisa sampai level dunia bisa cepat lah gitu jadi maksudnya justru Gel yang memberikan motivasi gitu ya tapi sebenarnya kalau harus dilihat secara pribadi apa sih kelebihan Fadia ini di sektor ganda putri menurut Fadia secara pribadi menurut aku aku tuh kan gak gak menurut aku sih menurut orang menurut orang orang banyak yang bilang apa kecil-kecil mematikan weh ngeri banget kecil-kecil mematikan dimananya Fadia mematikannya kadang kan aku ada punya speed kadang cepat langsung ngambil bola ke depan atau apa ada bola-bola anehnya sih tuh bola-bola aneh ini apa tamu-tamu saya dua ini aneh bola-bolanya tapi prestasinya juga luar biasa jadi apa itu yang terus dikembangan musuhnya memang sering kaget sih Fadia terutama bola depan apa iya betul ya nah itu semoga terjawab gitu ya Mas Ainur bola-bola depannya apa tadi tenang-tenang mematikan apa tadi kecil-kecil mematikan kecil-kecil mematikan kecil-kecil cabai rawit itu yang susah tapi gak takut ya berhadapan dengan musuh yang gahar-gahar gitu kalau lihat Korea lihat Tiongkok gitu kan apa ya kuat ini tapi Fadia tenang-tenang aja tuh tenang aja tenang aja partnernya juga luar biasa partnernya lebih kuat saling nutup lah ya intinya oke itu mungkin juga karena ini ya mainnya juga mix dan juga ganda putih jadi makin lengkap kali ya pukulannya Fadia ya ada gak sih faktor disitunya tuh ada sih membantu banyak juga oke baik penanya terakhir sekarang ada Mas Daryadi Mas Dar silahkan pertanyaannya